Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang-juan dan pejuang sangkuters Bagaimana keadaan kalian semua Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan buat kalian sukses semua Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Sesanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya Dimana kalau kita lihat Untuk pergerakan daripada sektor cryptocurrency kali ini Dari market cap aja udah terlihat sangat jelas teman-teman ya Ada sedikit recover Kali ini berada di area 2,3 triliun dollar Sedangkan untuk fair and great index teman-teman ya Dia di area 57 masih stabil dari kemarin teman-teman ya Price daripada bitcoin ya bisa kita lihat sendirilah Bermain-main di range harga 65 sampai di area 66 Dan tentunya kinerja daripada bitcoin yang belum menunjukkan perform yang menguat kembali Mengakibatkan altcoin cenderung ada retrasment Seperti ethereum, bnb, solana ya teman-teman Ini mengalami retrasment tone coin Terus disini ada cardano ya Avalan, shiba inu, chainlink, polkadot ya Banyak teman-teman malam hari ini Kalau kita persentasekan didominasi dengan Warna merah merona-rona alias meronta-ronta di malam hari ini teman-teman ya Lantas bagaimana dari segi mems coin sendiri ya Nah kalau kita lihat dari mems coin sendiri teman-teman Seperti dogecoin ini masih dalam kondisi recover dengan 2,51% PP juga recover teman-teman Terus disini ada popcat, terus ada mock ya Terus disini ada mu, ya ini yang mulai recover teman-teman ya Terus ada baby doge juga Tapi persentasenya masih sama dengan secara overallnya tadi Didominasi dengan kinerja penurunan harga Teman-teman seperti itu ya Atau mengalami koreksi Merah merona-rona alias meronta-ronta Oke, di tengah keadaan mem coin yang belum bagus Ada sedikit informasi nih buat kalian para pemegang shiba inu Oke, kita langsung bahas Nah informasi pertama teman-teman ya dari cheng.orager Ya dimana dari salah satu komunitas shiba inu ya Ini membuat petisi nih bucu binance untuk terapkan pembakaran 1% transaksi token shiba inu setiap hari ya Jadi disini petisinya teman-teman mengajukan permohonan bantuan daripada binance Untuk pengurangan suplai daripada shiba inu Yang dimana setiap transaksi buy and sell itu diharapkan 1% ya dari pendapatan binance Ya setiap ada transaksi buy and sell nih ya Kalau saya buy and sell kan 100% nih pendapatan masuk binance Nah diharapkan 1% dari pendapatan tersebut dibakar untuk pengurangan suplai daripada shiba inu Nah ini adalah salah satu petisi yang dilakukan oleh komunitas shiba inu Dimana disini kalau kita lihat bersama-sama ya Tanda tangannya baru sekitar 1,482 ribu teman-teman ya Dan disini targetnya adalah di area 1.500an Ya kurang sedikit lah teman-teman untuk mencapai target petisi ini Dan semoga saja teman-teman ya binance mau berkontribusi walaupun hanya sedikit gitu ya Nah walaupun tidak 1% entah 0,5% setidaknya ada kontribusi daripada binance Ini juga cukup positif bagi shiba inu Mantap ya Nah jadi informasi berikutnya teman-teman Bull shiba inu membawa shiba ke puncak daftar pemenang Robinhood dan Greskel Apa maksudnya ini Robinhood dan Greskel Oke walaupun harga daripada shiba inu hari ini belum bisa dikatakan bagus Tapi disini Greskel dan Robinhood mengakui kinerja shiba inu yang mengesankan dalam seminggu terakhir Oke Karena apa shiba menempati peringkat sebagai aset dengan kinerja terbaik dalam daftar perolehan teratas masing-masing Mata uang kripto bertema anjing terkemuka shiba inu mengalami kinerja yang luar biasa selama seminggu terakhir Karena apa harga mencapai titik tertinggi 3 bulan di area 2156 Menariknya shiba inu melonjak dari titik terendah mingguan di area 1417 yang tercatat pada 21 September Ke titik tertinggi 7 hari yaitu di area 2156 hari ini ya atau kemarin lah ya Tingkat pertumbuhan ini menunjukkan lonjakan sebesar 52,15% dalam satu minggu terakhir Khususnya dua entitas kripto terkemuka Greskel dan Robinhood menyoroti lonjakan luar biasa shiba inu selama tinjauan umum mereka Masing-masing tentang kripto dengan kinerja terbaik selama seminggu terakhir Termasuk shiba inu masuk dalam nominasi daftar pantau daripada si Robinhood dan Greskel Mantap jiwa ya Shiba inu kalahkan Cardano, Dogecoin, dan Solana di daftar top gainer Greskel teman-teman ya Jadi shiba inu ini menggeser posisi daripada top gainer yang ada di platform Greskel teman-teman ya Mengalahkan daripada si Cardano, Dogecoin, dan Solana Dimana data skala abu-abu menunjukkan bahwa shiba inu berkinerja terbaik di antara 10 mata uang kripto Teratas berdasarkan kapitalisi pasar selama 7 hari terakhir Menurut data yang dihimpun pada tanggal 26 September, shiba inu mengakhiri minggu ini dengan kenaikan sebesar 32,1% Kenaikan ini menghasilkan laba tahunan berjalan yaitu YTD shiba inu sebesar 80,6% dan kapitalisi pasar sebesar 12,4 miliar dolar Hebatnya shiba inu mengungguli 9 mata uang kripto terbesar lainnya berdasarkan kapitalisi pasar Tidak termasuk stablecoin loh ya Setelah mencatat kenaikan mingguan terbesar Khususnya ada si Cardano, Dogecoin, Solana, Ethereum, BNB mengikuti shiba inu di belakang Setelah melonjak masing-masing sebesar 14,5%, 12,4%, 9%, 6,7% dan 5,5% dalam seminggu terakhir Bitcoin, Tonecoin, Tron dan masih banyak lagi yang lainnya Mengalami kenaikan juga dan tidak sebanyak shiba inu gitu teman-teman ya Jadi gini kalau kita ingin cuan daripada shiba inu sebenarnya ya teman-teman ya Disini kita bisa mengacu pada sistem scalping untuk shiba inu sebenarnya Walaupun gini loh ya scalpingnya gak harus 100% Saya sarankan gak 100% sih ya Semisal nih kita punya 10 juta koin shiba gitu ya Semisal kita punya 10 juta koin shiba Ya entah dari 5 jutanya atau dari 6 juta dari token shiba inu itu teman-teman Ya bisa kita gunakan untuk bermain scalping Contohnya kita menargetkan harga shiba inu kembali lagi nih menyentuh di area 1 rupiah Bahkan di atas 1 rupiah entah di area 1,5 atau bahkan di area 2 rupiah Kita langsung setting aja jual ya 4 juta tersebut kita setting di area berapa? 2 rupiah semisal seperti itu Jadi itu udah gak bisa diotakati nih Yang bisa diotakati yang tinggal 6 juta ya 6 juta tersebut teman-teman bisa kita gunakan untuk bermain scalping Dalam tanda kutip Ketika ada kenaikan seperti ini 6 juta tersebut bisa kita jual terlebih dahulu ya Lantas kita nunggu koreksi lagi dong Nunggu koreksi untuk shiba inu mengalami retracement Nah ketika shiba inu udah mengalami retracement Dan kalian yakin nih bahwasannya Wah ini mungkin udah gak turun lagi nih Ini kesempatan untuk masuk Kalian bisa masuk lagi Secara tidak langsung dari hasil scalping kalian Yang mungkin tadinya 6 juta shiba inu bisa jadi 6,5 Bisa jadi 7 juta atau bahkan 8 juta shiba inu Jadi ada kenaikan nilai daripada token kalian Seperti itu teman-teman ya Kalau kalian berminat bermain seperti itu Tapi kalau kalian gak berminat ingin ngehold dalam target tertentu 100% Ya gak apa-apa gitu teman-teman ya Tapi ya perlu kita disclaimer lagi Kalau ditanya apakah shiba inu ini masih ada potensi untuk mengalami rally lagi Saya kira semua altcoin teman-teman ya Semua altcoin akan memiliki potensi ketika masuk sesi bullrun Termasuk shiba inu gitu ya Akan ada memiliki potensi Entah nanti bisa kembali ke area 1 rupiah kembali Atau nanti bisa di atas 1 rupiah Atau membuat harga yang gila-gilaan lagi Ya gak ada yang tahu Setidaknya shiba inu masih bullish di bull market nanti gitu ya Itu kalau saya Tapi kalau teman-teman udah gak yakin mau ngejual ya gak apa-apa gitu teman-teman ya Oke mungkin ini dulu sedikit informasi tentang shiba Semoga bermanfaat dan salam